Pada suatu hari yang cerah, di sebuah tempat yang tenang, terdapat dua buah tiang bendera yang mengibarkan bendera Israel. Namun tiba-tiba saja, dua burung terbang mendekat dan mulai mencabik-cabik bendera tersebut. Mungkin terlihat seperti sebuah peristiwa yang biasa saja. Namun jika melihat lebih jauh, kejadian ini dapat menimbulkan pertanyaan dan refleksi di dalam diri kita. Bagaimana mungkin dua burung yang tidak memiliki kesadaran politik atau agama tertentu bisa melakukan tindakan seperti ini? Apakah ini adalah tindakan yang disekajah yang dilakukan oleh pihak tertentu ataukah hanya kebetulan belaka? Namun yang pasti, kejadian ini mencerminkan adanya ketegangan dan konflik yang terjadi di antara manusia. Bahkan, hingga merambat ke dunia hewan. Kita dapat melihat bahwa isu politik dan agama memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan kita dan seluruh makhluk hidup di bumi. Sebagai manusia, kita harus selalu berusaha untuk menciptakan perdamaian dan keharmonisan, baik dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan sekitar kita. Kita juga harus menghargai perbedaan dan saling menghormati, sehingga dapat menciptakan dunia yang lebih baik dan damai. Dalam konteks ini, kejadian dua burung yang mencabik-cabik bendera Israel harus menjadi sebuah peringatan bagi kita. Semua untuk selalu menjaga perdamaian dan menghormati perbedaan satu sama lainnya. Kita harus belajar dari kejadian ini dan mengambil hikmahnya agar dapat hidup bersama secara harmonis dan damai, tanpa adanya konflik dan persetujuan. Sekian narasumber dari saya mengenai kejadian dua burung mencabik-cabik bendera Israel. Semoga kita dapat selalu belajar dari pengalaman dan menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih.